selamat menikmati selamat menikmati apabila bilangan pertama positif dikalikan positif maka hasilnya adalah positif kedua apabila bilangan pertama negatif dikalikan negatif maka hasilnya adalah positif Jadi apabila dua bilangan itu mempunyai tanda yang sama Maka akan menghasilkan bilangan positif Catatan yang ketiga yang harus kakak perhatikan yaitu Apabila bilangan pertama positif dikalikan negatif Maka akan menghasilkan bilangan negatif Keempat Apabila bilangan pertama negatif dikalikan positif Maka akan menghasilkan bilangan negatif Jadi apabila dua bilangan itu mempunyai tanda yang berbeda Maka akan menghasilkan bilangan negatif Catatan ini berlaku juga apabila dua bilangan itu dibagi Jadi berlaku juga antara perkarian dan pembagian Untuk lebih jelasnya kakak simak tayangan berikut ini Contoh yaitu negatif 4 dikali 6 Sama dengan bilangan pertamanya adalah negatif 4 Kemudian dikali 6 Sama dengan angka pertama negatif Dikali angka keduanya yaitu positif Berarti tandanya berbeda Kalau tanda berbeda berarti hasilnya negatif Betul 4 kali 6 sama dengan 24 Berarti negatif 24 Next soal berikutnya adalah Negatif 12 dikali negatif 6 Sama dengan angka pertama negatif Kemudian angka kedua juga negatif Berarti tanda sama Kalau tanda sama berarti sama dengan apa Positif Betul Positif 12 kali 6 72 Hebat Hebat Lanjut Soal berikutnya yaitu 26 dikali negatif 4 Sama dengan Tanda pertama adalah positif Dikali tanda keduanya adalah negatif Tandanya berbeda Kalau tandanya berbeda berarti hasilnya adalah negatif Betul Negatif berapa? Negatif 26 kali 4 berapa? Ayo 104 Hebat Lanjut Soal berikutnya adalah Negatif 125 dibagi 5 Sama dengan Angka pertama tandanya negatif Dibagi Angka kedua yaitu tandanya positif Berarti negatif bagi positif Tandanya berbeda Kalau tandanya berbeda berarti hasilnya negatif Nah 125 bagi 5 25 Negatif 25 Next soal berikutnya adalah Negatif 144 dibagi 12 Negatif 12 Ya tanda pertama negatif Dibagi tanda kedua juga negatif Berarti tandanya sama Kalau tandanya sama Berarti sama dengan apa? Positif 12 Gampang ya ternyata Oke dari ini Kita dapat mengambil kesimpulan Bahwa perkalian dan pembagian pada 2 bilangan bulat Jika tandanya sama Maka hasilnya positif Dan jika tandanya berbeda Maka hasilnya negatif Oke Jangan lupa di subscribe dan di like ya Oke Saya kembalikan ke saudara resti Bagaimana kakak? Sudah mengambilkan tentang materi kali ini Tentang perkalian dan pembagian Bilangan bulat Nah sampai ketemu lagi Di materi-materi selanjutnya Semoga kakak semua disana Tetap sehat Lalu tetap berbeda Dan semoga berjaga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video yang selanjutnya Jepang Terima kasih sub indo by broth3rmax